Alhamdulillah, pagi ini kita DT Peduli dengan pesantrennya dulu ya, bisa bersinergi dalam pelaksanaan kurban. Alhamdulillah, ada 3 sabi, kemudian 8 ekor domba yang akan diperbankan saat ini. Mohon kepada petugas untuk bisa mempersiapkan diri masing-masing, juga kepada santriwan-santriwati yang sudah disiapkan juga untuk memposisikan dirinya di tempat yang aman. Terus! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerima manfaat yang disana jarang melakukan kurban. Alhamdulillah, di tahun ini ada 3 ekor sapi dan 10 ekor domba. Nah, 2 ekor domba telah kita distribusikan ke 2 pesantren di daerah Garut yang memang pesantren tersebut sangat-sangat membutuhkan. Kata kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu koriba, yang berarti dekat atau mendekatkan. Kurban dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Alhamdulillah, pada kali ini ponpes Yadul Uliya bersinergi dengan DT Peduli. Telah melaksanakan kegiatan kurban dan Alhamdulillah proses penyembelihan hewan kurban berjalan dengan anjar. Jasa kemulahu khairun 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 kepada seluruh donatur yang telah melaksanakan kurban di pondok pesantren Yadul Uliya Garut. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!